Pemirsa kita awali dengan informasi yang pertama, Kakor Lantas Polri dan Kapolda Metro Jaya meninjau pos cekpoin Jalan Negara Sultan Agung Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kakor Lantas Polri dan Kapolda Metro juga menyatakan kebijakan larangan mudik putar balik cukup efektif dan mampu meminimalisir penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol, Nana Sujana meninjau langsung pos cekpoin di Jalan Negara Sultan Agung Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pos cekpoin perbatasan Jakarta Timur dan Kota Bekasi ini dinilai efektif untuk menjekat kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari Jakarta yang hendak mudik melalui Kota Bekasi. Kakor Lantas, Irjen Pol Istiono menjelaskan secara keseluruhan di sejumlah cekpoin sudah berjalan efektif. Hingga hari kelima dari Jakarta menuju Jawa dan Jakarta menuju Sumatera, warga yang ingin mudik sudah menurun jauh. Sementara itu bagi para pemudik yang masih membandel untuk mudik, pihak kepolisian masih memperlakukan putar balik kembali ke wilayah asal. Ini karena operasi ketumbat 2020 adalah operasi penangusian, yang kita lakukan penegaan dunia adalah persoasim saja putar balik. Ini sudah merupakan sanksi, dia mau berangkat itu jauh-jauh di putar balik itu sudah sanksi. Kalau bandel lagi, sudah tidak kena sanksi sosial pada masyarakat, malah para lagi. Nah ini dikenalkan anak keseluruhan masyarakat untuk mencegah COVID-19 ini secara masing. Menurut Kakor Lantas, bagi masyarakat pendatang di Jabodetabek yang tidak bisa mudik dan terkena PHK akibat wabah COVID-19 dan penerapan sosial berskala besar atau PSBB, ya Polres akan menyediakan beras sebanyak 25 ton bagi warga yang terdampak. Selain itu, Kakor Lantas juga mengimbau kepada masyarakat yang masih nekat mudik menggunakan truk atau masuk dalam peti kemas kontainer agar tidak dilakukan. Pasalnya dapat merugikan diri sendiri, salah satunya kehabisan nafas, dan dapat menjadi salah satu penyebaran COVID-19 di kampungnya masing-masing. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.